Pemirsa ongkos haji 2024 menjadi 93,4 juta rupiah. Berikut adalah presentasi yang akan ditanggung pemerintah. Ongkos haji 2024 adalah besaran biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan haji pada tahun mendatang. Pemerintah baru menetapkan besaran ongkos haji tersebut dalam bentuk biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024. Besaran ongkos haji 2024 atau BPIH berdasarkan penetapan rapat panja yakni sebesar 93,410,286 rupiah per jemaah. BPIH tersebut terdiri dari dua komponen pembiayaan. Pertama, biaya perjalanan ibadah haji BIPIH yang akan dibayarkan langsung oleh jemaah haji. Pemerintah bersama legislator menyepakati BIPIH yang harus dibayarkan jemaah sebesar 60% dari total BPIH atau senilai dengan Rp56.046.172 rupiah. Pembiayaan tersebut mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Makkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup atau living cost, dan biaya visa. Besaran nilai manfaat yang dibayarkan BPIH untuk rata-rata per jemaah sebesar Rp37.364.114 rupiah atau sebesar 40% dari total ongkos haji 2024. Besaran biaya tersebut meliputi biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Secara keseluruhan, penggunaan nilai manfaat yang digelontorkan BPKH untuk penyelenggaraan ibadah haji 2024 mencapai Rp8,2 triliun. Tepatnya Rp8,2 triliun. Rp40.638.567 rupiah. Dengan kata lain, proporsi ongkos haji 2023 yang telah disepakati sebesar 60% ditanggung oleh jemaah haji dan 40% ditanggung dari nilai manfaat BPKH. Ada pun jumlah pelunasan yang dibayarkan jemaah nanti diambil dari perhitungan setoran awal yang dikurangi dengan besaran saldo nilai manfaat virtual account masing-masing jemaah. Secara rinci, kuota Rp241.000 itu terbagi atas jemaah haji reguler dan khusus. Ada pun kuota jemaah haji reguler sebanyak Rp221.720 orang dan jemaah haji khusus sebanyak Rp19.280 orang. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.